Maaf, saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sefaham dengan saya, Anda punya hak silahkan. Tapi renungnya apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan, kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim. Wahai Muslim, kenapa kau tidak, tentu ada nama orang-orang ini ya. Saya tidak sebutkan nama-namanya, dia mengatakan, wahai Muslim, contoh saja. Kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan kepada kamu selamat idul fitri? Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat. Masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya tidak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat, berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Saya murtad, itu keluar dari Islam. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat, selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tidak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik, ya. Membantu yang sakit, ya. Menjenguk yang sakit, ya. Membantu yang susah, ya. Berbakti pada orang tua Muslim, ya. Tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tugur, tidak boleh. Teman-teman coba renungi, sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Kafirun masyur. Surah Al-Kafirun. Kulia Ayu Al-Kafirun. Ada seorang dari Quraish. Datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin negosiasi. Apa kata dia? Wahai Muhammad. Bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua? Kata Nabi SAW, saya belum faham maksud kamu. Apa maksudnya? Dia bilang begini Muhammad. Sehari kamu mengikuti ajaran kami. Kamu ucapkan selamat buat kami. Kamu ikutin ritual-ritual kami. Sehari kami ikutin ritual kamu. Adil Mekah bagi dua. Apa jawaban Nabi SAW? Oke? Enggak. Tidak bisa. Baik Muhammad. Negosiasi lagi. Sehari buat kami, sepekan buat kami. Sehari dukung kami. Ucapin selamat, ritual-ritual kami semua. Kami seminggu sepekan ikuti agama kami. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Baik Muhammad. Sehari buat kami, sebulan buat kami. Tidak boleh. Baik. Sehari buat kami, setahun buat kami. Jauh sekali. Satu hari dengan 365 hari. Tidak boleh. Terakhir Muhammad. Sehari buat kami, sumur hidup buat kami. Ini kalau mau dipikir secara akal, ikut aja acara mereka sehari. Sumur hidup beriman. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Pada saat itu, Jibril turunkan surah Al-Kafirun. A'udhu billahi minasyaituan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayuhal kafirun. Ucapkan kepada orang-orang yang kafir, Tuhai Muhammad. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot juga sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala na'abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'bud. Diulangi dua kali. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Ucapkan apa yang kalian ucapkan. Dukung apa yang kalian minta. Begitu pula, kalian tidak perlu ikut-ikutan kepada agama saya. Lakum dinukum wal yadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Khusus masalah keyakinan, tidak ada toleransi. Tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda, mengatakan Allah berfirman, Anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi s.a.w. Allah mengatakan bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak. Padahal saya tidak layak. Padahal saya tidak punya pasangan, istri. Dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang isa dan tunggal. Konsep dasar agama. Maka kita punya, ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah, hubungan masalah sosial, silahkan. Berhubungan dengan masalah akhidat. Ini aku bu, nihenk, nihenk.